Disiarkan dari Balai Sarbini Jakarta Inilah Stand Up Comedy Indonesia Season 7 Merah putih teruslah kau berkibar Di ujung tiang ketinggi Di Indonesia ku ini Merah warna darahku Putih warna tulaku Merah putih benderaku Hadir dari para pahlawan Dengan tangan gosong Lawan senjata song-song Penjajah tolak Menyerah Salah ke diri gua Selamat malam Balai Sarbini Selamat datang di semi final Stand Up Comedy Indonesia Season 7 Magical in 7 Let's make it up Alhamdulillah senang sekali malam ini Yuwanita Kristiani dan Coki Sitohang Bisa menemani semuanya Siapa? Yuwanita Kristiani Aku? Coki Sitohang Coki Sitohang? Kalau dipencet keluar coklat Coki s**k Boleh lah ya Boleh Tolong boleh lah bang Boleh ya bang Mulai bang Respek Respek mania Respek mania Luar biasa malam ini Balai Sarbini dipenuhi dengan teman-teman yang memakai batik Keren Ya hari ini kita juga pakai batik-batik semua Ya kan karena kita mau menunjukkan rasa cinta Indonesia nya kita Ya dan juga tadi kenapa kita Yuwanita Dan juga Coki Coki Sitohang Karena malam ini kita ada di ajang yang sangat bergensi sekali Luar biasa Karena kita kan punya peserta semi finalist itu mereka adalah cowok-cowok Betul Karena malam ini kita sedang ada di Mas Indonesia Mas Indonesia Mas Indonesia Kalau yang I itu kan biasanya isinya cewek-cewek cantik ya kan Yang punya karir pendidikannya bagus Alhamdulillah Mas Indonesia juga jauh dari itu semua ya Mereka keempat-empatnya ganteng Enggak Enggak Apalagi mamat Tapi pasti merekanya lucu Lucu Karena itu mereka udah sampai di semi final ini ya kan Tapi apakah mereka juga pintar itu yang jadi pertanyaan Tentunya mereka harus memiliki wawasan dan juga Wewisin Sadanya ya Sadanya Langsung saja kita panggilkan Mas-Mas Indonesia kita Yang pertama dia adalah Mas Indonesia dari Kota Bogor Ini dia Danny Beller Dan di Beller lulusan pesantren dia juga masuk ke komunitas di dunia literasi Indonesia ya Dia sangat concern disitu yaitu dia pengumpul kertas gorengan Dan Mas kedua kita Masih dari kota yang sama dari Kota Bogor Dia juga sempat membantu anak SD dalam mengumpulkan biji bunga matahari Ini aja langsung kita panggilkan Ridwan Ramin Ridwan Ramin dikenal karena memiliki kemampuan Kemampuan lima bahasa Lima bahasa luar biasa Lima bahasa Bahasa Indonesia Bahasa Urdu Urdu Bahasa Kalbu Dan bahasa Cinta Wow sulit sekali Dan peserta ketiga kita siapa Ji? Dia adalah peserta dari Papua Langsung saja ini dia Mamat Al-Katiri Mas Mamat Al-Katiri Hei 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 Gak ada Berwibawa Wibawa dong Mas Indonesia ini loh Gak ada wibawa-wibawanya Dada-dada gini gitu loh Iya dong Mas yang keempat dari mana? Mas yang keempat ya kan Dia ini adalah pemuda anti narkoba dari kota Tarakan Kalimantan Utara Deswin Fakir Deswin Fakir ini juga selain tampan Dia juga adalah Salah satu Pemerhati lingkungan Pemerhati lingkungan Sekitar RT5 RW3 10 Nomor rumahku Gak lucu? Langsung saja Yang penting Tepuk tangan buat keempat Mas Indonesia Dan seperti yang sudah saya bilang tadi Seorang calon mas Indonesia Harus memiliki kemampuan wawasan yang tinggi Betul Oleh karena itu mereka akan kita tes wawasannya Yang pertama dari Ridwan Remin Ini ada pertanyaan dari juri kita Panji Pragiwaksono Ahli fashion Indonesia Langsung saja pertanyaan dari Panji Pragiwaksono Saya akan bacakan dulu fakta-faktanya Menurut data Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2004 Jumlah pulau di Indonesia adalah sebanyak 17.504 pulau 7.870 diantaranya telah mempunyai nama Sedangkan 9.634 belum memiliki nama Pertanyaannya adalah Berapa harga satu hotel di negara Indonesia dalam permainan monopoli? Silahkan dijawab Sungguh sulit Tolong semuanya untuk tenang Tolong Ini demi kemajuan Indonesia Dia akan menjawab ini Silahkan Terima kasih atas pertanyaannya Sama-sama Sangat mudah sekali Saya akan menjawabnya dengan sesingkat mungkin Tanpa berlama-lama Tanpa basa-basi tentunya Saya tidak akan membuang waktu untuk menjawabnya Karena wawasan saya cukup untuk menampung itu semua ya Jadi harga hotel dalam Indonesia 10 detik Di Indonesia itu sangat berpariatif sekali Sesuai dengan tingkat perekonomian yang sudah kita jalin selama ini bertahun-tahun Tanpa adanya solusi dari pemerintah setempat Yang akan membangun bangsa kita Terima kasih Pertanyaan berikutnya Pertanyaan kedua untuk Mamat Al-Katiri Silahkan maju Mamat Mulai serem ya Ini pertanyaan dari Pak De Indro Oke ini tentang Hutan fauna atau hewan khas Indonesia Orang utan adalah sejenis kera besar Dengan lengan panjang dan berbulu kemerahan atau coklat Yang hidup Kenapa ada U? Kenapa ada U? Ini tadi ada tulisan U nya Yang hidup di hutan tropika Indonesia dan Malaysia Khususnya di pulau Kalimantan dan Sumatera Orang utan termasuk hewan vertebrata Yang berarti memiliki tulang belakang Pertanyaannya adalah Berapa banyak pohon yang menjadi tempat pull up untuk orang utan dalam sehari? Om Indro yang terhormat Ini pertanyaan dari Om Indro Saya ingin bertanya balik Pull up itu apa Om? Terus terang saya juga spekulasi saja disitu Artinya supaya saya terlihat agak internasional begitu Saya sendiri sebetulnya tidak merencanakan pull up tadi Bahkan sebetulnya tadi pull yang standar internasional Tadinya saya mau mengatakan itu Tapi ya sudah lah agak lebih singkat pull up sajalah Itu kira-kira Itu 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 jawabannya Terima kasih Mamat Alkatiri Sebuah jawaban yang tidak berbobot Semoga kita doakan dia bisa masuk ke Grand Final Mas Indonesia Betul sekali Pertanyaan berikutnya buat Dani Beller Dani Beller silahkan Ini pertanyaan dari Calontong Faktanya tentang makanan khas Indonesia ya Karena Calontong itu kan Tumpeng adalah makanan yang berasal dari daerah Jawa Yaitu nasi berbentuk rucut dikelilingi beraneka ragam masakan laupau khas Indonesia Tumpeng biasanya ada dalam perayaan selamatan Perayaan dimaksudkan sebagai wujud rasa syukur atas berlimpahnya panen dan segala berkah lainnya dari yang maha kuasa Pertanyaannya adalah Berapakah diameter tumpeng yang ada di ulang tahun Pak Rahmat Masalahnya Pak Rahmat siapa itu Calontong Pak Rahmat itu siapa Pak Rahmat itu siapa Baca pertanyaannya dulu Jangan tiba-tiba Itu salah satu delegasi Indonesia Yang pada tahun 1957 Berangkat ke New York ada 32 salah satunya Pak Rahmat Itu mewakili Indonesia dalam rangka menghadiri pembahasan tentang etimologi dan semantik Terdengar sangat pintar ya Oke langsung aja Dhani Mohon maaf nih Cah Diameter apa ya Cah Setahu saya tumpeng tuh kerucutnya gak dihitung Cah Nah di rumah saya itu ada tumpeng tapi bentuknya jajar genjang Berapa diameternya Cah? Ditanya atau jawab Diameter itu sebutnya Sebutan untuk orang ketiga Dia yang ketika sentimeter berbicara dengan kilometer Terus ditanya Diameter ya? Itu siapa? Diameter Diameter Terima kasih Oke terima kasih Ditepukin calontong ternyata Sangat konggulis Luar biasa Oke dan pertanyaan terakhir kita untuk finalis keempat Deswin Faki Pertanyaan ini adalah pertanyaan titipan dari seorang motivator yang bernama Mario Teduh Pertanyaannya adalah tentang batik Indonesia Batik merupakan warisan budaya nusantara Indonesia yang mempunyai nilai dan perpaduan seni yang tinggi Dan sejak 2 Oktober 2009 UNESCO menetapkan batik Indonesia sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi Pertanyaannya adalah Apa makanan kesukaan pengrajin batik di kota Solo? Satu pertanyaan yang super Apa makanan kesukaan pengrajin batik di kota Solo? Perajin batik di kota Solo? Sulit Mario Teguh kena pertanyaan ini butuh motivasi Karena batik tapi sebelum menjawab ya Batik itu kita harus bangga teman-teman Daripada teman gue tuh ya Allah Gak bangga dia pake batik dia malah suka tiru-tiru apa Artis luar negeri Lady Gaga Kalian tau kan baju Lady Gaga Sini robek Sini robek Sini robek Sini robek ini Lady Gaga bisa jatuh dari motor Sangat tidak menjawab Udah? Itu Oh itu Ternyata Deswin mengeluarkan materi Terima kasih Deswin Terima kasih Deswin Tepuk tangan buat keempat semifinalis stand-up komedi Indonesia Season 7 Magical in Sabah Let's make love Dan kenapa kita tadi temanya mas-mas Indonesia gitu ya Karena malam ini tema stand-up komedi mereka adalah Cinta Indonesia Yes Dan malam ini semifinalis kita ini akan membawakan materi selama 5 menit Dan di dalam materi tersebut tidak biasa mereka harus mengandung teknik stand-up komedi Yaitu rule of three Impersonate Riffing Add out Dan juga callback Harus ada lengkap Harus lengkap 5-5 nya dan pastinya mereka dinilai oleh juri-juri kita yang pertama yaitu Pade Idro Dan juri kedua kita yang sangat nasionalis dan mencinta Indonesia dengan ribuan gugusan pulaunya Panji Pragiwaksano Dan juri kita yang ketiga dia selalu membuat orang Indonesia bingung ya Karena pemikiran-pemikirannya ini dia Calonto Dan siapakah komika pertama yang akan tampil malam ini Hibzi Siapa, siapa, siapa Kita lihat setelah ini tetap di stand-up komedi Indonesia season 7 Magical in 7 Let's make one Acara ini dipersembahkan oleh KFC Jagonya Ayam Ayam yang enak dimakan ketika kita memakai batik Maksa ya Lebih enak kalau mau pakai batik Iya lebih enak Iya aku juga suka ketika mau pakai batik Pakai baju kotak-kotak KFC selalu Enak yuk Jangan angkung dong Jangan angkung Komika pertama kita nih yang akan tampil J Siapa ya, siapa ya disini yang mana teman-temannya dari Papua Rame ya, langsung saja ini dia Mamat Al-Katiri Kita adalah sayang Halo semuanya, selamat datang di semifinal Malam ini temanya adalah Cinta Indonesia Apakah saya mencinta Indonesia? Sudah pasti Karena Indonesia tanah air beta Adalah sayang-sayang Selamat malam Indonesia Selamat malam Indonesia Bineka Tunggal Ika Berbeda-beda tapi satu jua Kita ini bangsa yang beragam Mbak, asalnya dari mana? Jawab Mbak, ya Allah Dari mana? Medan? Masa sih? Dari Papua kan? Cantiknya kayak Cendrawasi soalnya Dan teman-teman Mencintai Indonesia Harusnya adalah mencintai keberagaman Kita harus siap untuk beragam Sekarang orang-orang itu Tidak lagi mau menghargai perbedaan Contohnya apa? Logat kami orang Papua Selalu diprotes Ih orang Papua Bicara saja ke orang mau baku-pukul Ya maksudnya kan Nada kita kalau bicara itu memang tinggi Memang tinggi kan? Tidak mungkin muka sangar kayak kita Kita pergi ke warung Bicara halus Punten tete Tete-tete Ini mace Ele-ele Mace gelus pisana Aneh Dan kita berbicara keras Itu karena alam kita tuh Menyuruh untuk berbicara keras Kalian saya sudah pernah kasih tau kan Fak-fak strukturnya kayak bagaimana? Sudah tau kan? Bayangkan satu di atas Satu di bawah harus bicara halus Susah Bahkan pendatang saja Orang Sunda yang saya pikir paling halus Sampai di fak-fak Jadi nada tinggi Baksa sabraha Kena angin jadi eho Sabraha, sabraha, sabraha Susah Maksudnya begini Kami orang Papua Memang logatnya kayak begitu Tapi bukan karena kami jahat Bukan Semakin tinggi orang Papua ngomong Itu tandanya dia lagi baik Serius Kita lagi duduk Kalian jalan kan Kakak Hati-hati eh Baik Tapi coba boleh halus Lagi jalan Kakak Hati-hati eh Mencintai Indonesia teman-teman Kita harus mau menerima hal-hal ini Kita tuh bingungnya apa Orang Indonesia sekarang Melihat satu hal Itu pada momen-momen tertentu Mencintai Indonesia momen-momen tertentu Hari Pancasila Semua orang tiba-tiba berjiwa Pancasila Hari buru Tiba-tiba semua orang peduli buru Hari tiba-tiba semua orang menyanyi Marilah seluruh rakyat Indonesia Itu kita yang dengar Langsung bilang Oloh Partai Pisana Kacau Dan saya tuh terlahir dari keluarga Yang sangat nasionalis Kakek saya tuh tentara veteran Pejuang Dia tuh mengikuti perkembangan Indonesia Dari hari ke hari Dia kalau nonton berita Ada korupsi Selesai TV sasaran Pembawa berita Kembali lagi bersama saya Jeremy Tato Saudara Saudara Kan ada begitu kan Jeremy Tato kan Saudara Saudara Hari ini Anggota DPR Ditangkap korupsi Itu kakek saya langsung berdiri Corupsi lagi Langsung dia ludah TV Itu kenapa yang bawa cara dalam Sekian Saya Jeremy Tato Salam CCTV Kacau Nonton bola saja Dia tuh ribut-ribut Waktu bendera Apa Suting penghebaran bendera Dia tuh teriak Itu siapa yang pasang bendera Indonesia Terbulat balik Kakek Itu bendera Polandia loh Astaga cucu Kakek sudah ludah Jilat kembali sudah Jilat Dan teman-teman Kita tuh cinta sekali dengan Indonesia Orang Papua Itu mencintai Indonesia Segalanya sudah diambil dari kita Tambang emas Perak Tembaga Minyak bumi Bahkan tanah tempat kita berpijak Untuk kesejahteraan negeri ini Tapi ketika kita memanggil Tidak ada yang memenoleh Saya Mamat Alkathiri Hitam kulit Geriting rambut Papua juga Indonesia Sekian Sekian Sekali lagi Tepuk tangan yang ria Buat Mamat Alkathiri Luar biasa Luar biasa Luar biasa Menceritakan Indonesia Menceritakan Papua Luar biasa Mamat Ada yang mau dibilang gak Buat orang-orang Papua Yang nonton disini Biarkan saja siapapun Yang datang mengambil segalanya Tapi jangan pernah biarkan Siapapun mengambil mimpi kita Mat Nanti tolong Kirimin itu ke Whatsapp ya Aku mau posting Buat kuota Oke Apa komentar juri kita Untuk penampilan Mamat Kali ini Jangan kemana-mana Kita akan kembali lagi Di Stand Up Comedy Indonesia Season 7 Magical in 7 Let's stand up Kita masih bersama Mamat Alkathiri Disini Dan kita akan langsung Mendengarkan Apa komentar Dewan juri kita Yang pertama Silahkan Bang Panji Sebagai orang Yang pernah juga Melakukan impersonation Terhadap Jeremy Tato Gue cukup yakin Itu impersonation Yang Jauh dari Kurang Terlalu gagah kau Terlalu Kurang Kurang Ngonjek Gue rasa Tokoh yang dimaksud ya Jeremy Tato tuh Pas ngeliat Itu dia Lagi jadi siapa sih Dia gak mengenali dirinya sendiri Tapi gue apresiasi Karena Sangking gak miripnya Lucu Saking gak miripnya lucu Di antara semua teknik itu Rasanya kita akan Bahas 5 teknik Selalu Rasanya yang paling Beresiko tuh adalah Callback Karena Kalau planting Di depannya Jadi kan Callback kan ada dua Ada punchline yang pertama Atau Atau situasi yang pertama Kita lempar Kalau gak selucu itu Ditarik ke belakang Gak lucu lagi Jadi kita punya dua titik Anyep Kan beresiko kan Tapi Tadi mainnya cantik banget Karena callback di depannya Pancer yang pertamanya pecah Ketika ditarik ke belakang Dalam bentuk callback Pecah juga Secara keseluruhan Gue apresiasi Dan gue juga apresiasi Keberanian untuk memutuskan Menutup dengan berbeda Mainin grafis Mainin lampu Kemudian mencoba untuk Menggugah penonton Terima kasih Thank you Makasih bang Berikutnya silahkan komentar Dari calon tong Mat Iya cak Ini sudah empat besar Kamu tampil pertama Masih ada tiga setelah kamu Dan itu habis Kamu harus pertimbangkan itu Apa ini pertimbangkan Bahwa ada tiga orang setelah dia Habis itu habis Ini untuk Muhammad Oh iya Udah apaikan yang saya omongkan tadi Ini langsung aja Gini Mat Ini empat besar Kamu tampil pertama Ada tiga di belakang kamu Dan setelah itu habis Tadi udah Pantesan kayak pernah denger ya The Jaffu boy The Jaffu bro Menurut secara teknis memang Apa yang menjadi syarat Ya di 5 menitnya Terus menampilkan 5 teknik itu Kamu juga sudah masuk semuanya Walaupun Memang tidak bisa Masing-masing teknik itu sempurna Karena Komik itu biasanya Seorang komika itu Ada yang kuat di salah satu teknik Beberapa teknik Dia lemah di teknik yang lain Dan itu tidak masalah Hanya ini karena kompetisi Harus memunculkan kelima-limanya Dan kalau Toh ada yang kurang Di salah satu bagian itu Saya kira wajar Ya Dan penampilan kamu Saya kira ini Surprise ini menurut saya Surprise Kejutan ini Untuk penampil pertama Saya kira kamu tidak mengecewakan Mudah-mudahan kamu bisa berlanjut Good job Terima kasih Oke Dan selanjutnya Kita akan dengarkan komentar dari Pak De Indro Ya Mat Ya sebagai penampil pertama Apalagi ini sudah mulai Ini apa Semifinal Aku yakin benar Tekanannya kuat banget Disitu Ya Betul gak seperti itu Iya Pak De Indro Tapi kamu berhasil Kamu Kelihatan banget Relax Tenang Bahkan nunggu orang ketawa Itu satu penampilan Yang menurut aku Itu patut diperhitungkan Bahwa Kamu layak disana Untuk sebagai semifinalis Dan mudah-mudahan Menjadi grand final Terima kasih Pak De Kedua Aku tetap senang Dengan cara berpikir kamu Aku menulis disini Materinya berisi banget Kritik sosial Ada beberapa Kamu bawain Tadi cantik sekali Kenapa Tidak menyebut siapa dia Tidak menyebut lembaga Tetapi orang semua tahu Setuju Jadi itu berarti Kamu berhasil Sebagai seorang Yang membawakan kritik sosial Kayak gitu Dan itu saya apresiasi banget Mulus banget Keren banget Apalagi sebagai penampil pertama Kamu sama sekali Mulus Kalau menurut aku Kompor gas Terima kasih Pak De Indro Wow Luar biasa Mamat Al-Katiri Pertama dan langsung Dapat Kompor gas Terima kasih buat Mamat Boleh kembali ke backstage ya Selamat Mak Sukses ya Nah kita punya Komika lagi Betul Siapa Kak Gita Komika kedua kita ini Yang tadi ngebahas tentang Delegasi Indonesia Untuk New York Langsung aja kita panggilkan Dhani Belek Selamat datang di Semifinal Suci 7 Luar biasa sekali Ini pencapaian yang sangat luar biasa Nah di malam ini Spesial sekali Karena temanya adalah Cinta Indonesia Penasaran dong Gimana Bahas Indonesia Menurut anak-anak dasar Taksikan aja nih Ceritakan semua indahnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Pak Lai Sarbini Gue cinta Indonesia Karena kadang ada hal yang orang asing gak bisa lakuin Indonesia bisa Cuma di Indonesia TV gambarnya ngaco Solusinya gak perlu ke tukang servis Cukup dengan satu pukulan Prak Selesai Radio Suaranya ngaco Prak Selesai Di antara ketiga juri Yang pikirannya paling ngaco Calon dong Jadi buat pada intro Bang Panji Solusi udah saya tawarkan Silahkan dicoba Prak Selesai gue yakin Persahabatan mereka Tapi gue yakin disini Banyak yang cinta sama Indonesia Cinta kan Cinta dong Nah sekarang gue tanya Kapan terakhir kali Kalian jadi Panitia 17an Kapan Bahkan ada yang belum pernah mungkin Di kampung gue nih Dua tahun berturut-turut Gue jadi ketua Panitia 17an Ketua Ini membuktikan bahwa warga di kampung gue Gak bisa milih pemimpin Jangan kalian pikir Bikin acara 17an Gampang Susah Karena gue cinta Indonesia Gue lakuin Masalahnya Gak semua temen gue Mau jadi Panitia Apalagi temen gue Yang anak gaul Yang tiap hari Kerjaannya dugem Maren dia dateng Ke acara DWP Tau kan DWP? Dangdut Warehouse Pantura Jadi mereka dugem Di sekitar jalur mudik Mereka menganggap Panitia 17an tuh gak keren Ngapain jadi Panitia Meningan gue dugem Nah kalau udah kayak gini Salah siapa? Ya salah Panitia 17an Kenapa pas acara Agustusan Gak ada dugem Harusnya adain lah Keren kan DJnya Di atas panggung Penontonnya di bawah Sambil tarik tambang Susah Belum lagi bikin proposal Ngajuin ke RT Susah tembusnya Tiap gue dateng Direvisi Balik lagi Direvisi lagi Ini RT apa dosen pembimbing sih? Untung gue jadi Panitia Cuma 2 tahun 4 tahun Sarjana gue Mungkin pembubaran Panitia Dreskotnya toga tuh Gue cinta sama Indonesia Tapi kadang Birokrasinya terlalu bertele-tele Gue pernah waktu itu Bikin KTP Dateng ke rumah RT Pernah gue? Gue dateng kan masuk Pak Saya mau bikin KTP Minta cap RT nya Udah Biar saya aja yang jalan Oh gitu? Makasih ya pak Uang jalannya mana? Uang jalan? Iya Uang bensin? Uang bensin? Jalan kan pake kaki pak Kok minta uang bensin? Emang kaki papa dua atak? Kesel gue Tapi gue bangga Sama apa yang udah gue lakuin selama ini Menurut gue Nasionalisme Bisa ditunjukkan dalam hal-hal yang kecil Ikhlas jadi penitia tujuh belasan Gak nerima uang rokok Gak dateng ke acara DWP Kecil Bahkan buat nunjukin nasionalisme Itu gak selalu harus bikin buku Iya kan bang? Nasionalisme Karena percuma lu ngaku nasionalis Tapi setiap kali lu main futsal Lu pake baju MU Ini kan ngaco ya? Calon to ngaco ya? Ternyata calon to ngasih tau ke Bang Panji Nji MU itu rutan gak enam Kayak kompetensi baru mulai Rutan tuh Chelsea EMU Banyak latihan Ji Ngaco kamu Prak selesai Gue Dhani Belen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tepuk tangan buat Dhani Gokil Dhani Gokil Dhani Keren Gokil Dhani Dhani Belen 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 Saya bisa jelaskan soal jersey MU Justru sebelum saya beli jersey-jersey MU Saya banyak beli jersey timnas Tapi terus badan saya menggemuk Terus gak muat Kalo saya pake baju terlalu ketat Pentil sekanya plat Oke kita langsung ngomong ke teknis dulu aja ya Tadi riffingnya yang sebelah mana ya? Calon tong pak Calon tong Calon tong Calon tong Ngapandeng lu ke kanan Liat kanan ngapain Boleh ngintiin gue lagi gak riffingnya seperti apa? Tadi lu ngomong apa ke calon tong? Yang di awal Radio Suaranya ngaco Prak selesai Di antara ketiga juri Yang pikirannya paling ngaco Itu calon tong Jadi buat pada Indro Bang Panji Solusi udah saya tawarkan Silahkan dicoba Prak Abis itu praknya di callback kan? Sayang itu bukan riffing Yang mana lucu Karena kemarin kita abis ngobrol bareng ngomongin teknis Riffing itu kan crowd works Jadi Melempar obrolan Ngebuka obrolan dengan penonton Berharap mendapatkan kelucuan dari situ Ngomong penonton Lu Kenapa lu duduk sama itu? Caya lu bukan? Bukan Kenapa? Terus ngajak ngobrol cari kelucuan Namanya riffing disitu Tadinya gue pikir ketika lu ngebahas gue Tapi itu kan ngerost ya Itu mungkin ada teknik tambahan yang lu masukin Tapi gak ada riffingnya sama sekali Padahal waktu kita kemarin duduk bareng Kita ngomongin tuh Takutnya salah persepsi Beda gitu Kita udah ngomongin Tapi itu bukan riffing Dan riffing kemarin kita bahas persis Makanya gue kaget Di riffingnya dimana? Gue sih gak menganggap itu riffing Itu gak riffing Jadi secara teknis Gak masuk Itu satu Kedua lu tadi bocor sih Cukup lama kayaknya Dan ketiga Tapi di luar semua itu Lucu sih Beler lucu Tapi ini lu masih ketemu masalah yang sama Dengan beberapa minggu yang lalu Gak meninggalkan kesan aja Gak membuat Gak berusaha untuk bilang Oke penonton Ini performance gue untuk semifinal Gak ngomong gitu ke kita Gak ada sesuatu yang beda Yang unik Yang Yang segar Yang beresiko Yang Atau lucunya luar biasa Yang nolak mereka kita Gak ada Ya terima kasih Terima kasih Bang Panji Dan selanjutnya kita dengarkan Apa kata Pak Deindro Oke Dhani Ya mungkin Kalau teknis tetap Panji ya Saya gak terlalu memasalahkan Cuman yang saya masalahkan Ada tema Tadi Temanya apa? Cinta Indonesia Cinta Indonesia Saya kok ngeliatnya terlalu eksplisit Kalau penggambarannya seperti itu Gitu Ya itu satu Tapi oke lah Saya gak akan Gak akan Menurunkan nilai Di situ Tidak Tapi Menurut saya terlalu Terlalu eksplisit Terlalu apa ya Ya terlalu di ucapkan Gitu Kayak gitu Saya yakin semua Cinta Indonesia Bukan hanya Bukan hanya itu sih Sebetulnya Tapi menurut saya ini terlalu eksplisit Gitu Ketika Menggambarkan nasionalisme Juga bisa di Dari ketua Apa Panitia Seperti itu Menurut saya terlalu eksplisit Itu dan Sebetulnya saya memang Benar kata Panji Saya kepengen Lebih ini Ini udah di semifinal Kamu relaxnya Saya yakin dari dulu Saya selalu Saya sampai ngeliat Dari pertama Kamu gak ada masalah Dengan ketegangan Dengan relax Kalau toh ada Cuman berapa kali Di awal-awal Kayak gitu Jadi kalau itunya sih Gak ada masalah Cuman memang Kamu tidak berusaha Menggapai yang tertinggi Yang terbesar kalau menurut saya Ini semifinal sekali lagi Tapi secara keseluruhan Oke bagus Terima kasih Pak Rindo Berikutnya silahkan komentar Dari Ca Lontong Dan Atau Itu Hampir sama ya Dan atau Itu bahasa Itu bahasa hukum Dan atau Dan atau Biar seker aja mereka Tenang aja Dengan ini Ini empat-empatnya gak pulang kok Tenang aja Berarti ada Kok bisa empat-empatnya gak pulang Kok bisa Tenang aja Malam ini empat-empatnya gak pulang Kan kompetisi pasti ada yang Iya Kalau pulang empat-empatnya Terus siapa yang tersisa Oh iya Oh iya Iya betul Iya Nalu 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 Ini Dan memang Memang benar Saya tadi juga Nunggu-nungguin benar Ketika ditanya Emang sudah Riffingnya yang mana Mungkin ketika kamu tanya Ada yang pernah jadi Ketua panitia gak Tujuh belasan Kamu poin Nunjuk ke seseorang Tunggu dia jawab Atau gak kamu Lanjutkan permain itu Kesitu Udah jadi riffing Tadi kan ada sempat Kamu nanya Pernah gak Jadi ketua panitia Tujuh belasan Saya dua kali Kan gitu kan Itu Lebarkan aja Ke salah satu Siapa gitu Anda garap sebentar Disitu Bisa jadi riffing Udah lengkap nih teknis Tapi Sudahlah itu Atau mau diulangi Boleh-boleh Jadi Itu tadi Jadi akan Ada yang kurang Secara teknis Tapi saya menilai Begini Ini semifinal tadi Sudah tampil Mamat Al-Khathiri Kamu yang kedua Kalau dibandingkan Dengan mamat Kamu telat Karena kamu tampil Kedua Dia pertama Itu Itu bukan Cuma urutan doang Itu bukan telat Emang urutan kedua Emang balapan Manggungnya Dulu-duluan Kan enggak Oh lihat matanya nih Dia mau ngomong sesuatu Dia mau ngomong sesuatu Yang dia pikir benar Padahal gila Ini kompetisi Kamu tidak Bisa menyerahkan itu Pada urutan Gue ketawa Karena gue yakin Pasti ada yang lebih lucu lagi Saya kira itu Mungkin memang Kalau baru dari doa tampil Kamu agak Ketinggalan Dibanding Mamat ya Ini secara nilai Penilaian saya Penilaian saya Kamu agak Tertinggal dari mamat Dan tidak ada Waktu untuk mengejar Hanya ada Waktu untuk Berdoa Good luck Kita akan lihat Dua komik setelah kamu Dan Good job Terima kasih Calontong Terima kasih Juri-juri Terima kasih Calontong Thank you Dandi Calontong Terima kasih Dandi beler Setelah ini Kita masih punya Komika dari Kota Bogor Juga yang akan tampil Makanya jangan kemana-mana Tetap di Stand Up Comedy Di Indonesia Season 7 Magical In 7 Let's stand up Yang dipersembahkan oleh KFC KFC Jagonya Ayam Kok kau gak menjilat Seperti biasanya gitu Kan kau Sangat menjilat sekali orang Untuk apa sih Kita menjilat produk Yang udah jelas bagusnya Itu menjilat ya Iya itu menjilat Itu contoh menjilat yang bagus Oke Oke ini Komika yang berikutnya Siapa Ji Dia adalah Komika dari Bogor Juga mana teman-teman Dari Bogor Langsung saja Ini dia Ridwan Rame Ya gak kerasa udah Empat besar aja Dan malam hari ini Temanya adalah Cinta Indonesia Jadi nanti Gue bakal bawain Apa aja sih yang bikin Gue cinta sama Indonesia Mau tau Tonton aja Serukan namamu Sampai ke wujud dunia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waduh Ada pake batik ya Selamat datang Tamu undangan yang terhormat Wah mbak Luar masa yang tadi diledekin ya Bisa munduran dikit mbak Cantiknya kelewatan Itu pacarnya ya Boleh munduran dikit mas Gak cocok soalnya nih Ibu Ibunya mbak Oh bukan Boleh munduran bu Waduh Ibu juga cantiknya kelewatan Udah lewat gitu ini sisanya ya Mohon maaf loh Mohon maaf Mohon maaf nih ya Mohon Mohon maaf Mohon maaf ya Ada yang pake seragam Mau disuruh mundur juga gak nih Enggak ya Ya gue seneng gitu sama tema cinta Indonesia Banyak hal yang bisa kita cintai dari negara ini Indonesia tuh negara dengan budaya tuh udah luar biasa gitu Kita punya bahasa daerah terbanyak nomor 2 di dunia Ada 748 bahasa daerah Ada yang bisa sebutin nomor 48 Gak ada ya 48 tuh JKT Indonesia punya banyak banget bahasa daerah gitu Dialeknya jauh lebih banyak Di Bogor itu kan rata-rata ngomongnya pake bahasa Sunda ya Tapi tiap daerah dialeknya beda-beda Yang paling enak tuh ngomong sama orang Lewiliang Karena mereka kalo ngomong Sunda suka nanya sendiri Jawab sendiri Iya jadi kalo lu gak ngerti ini gak masalah Yang penting lu ikutin aja kata belakang dia Mereka mana? Mereka kuliah? He-eh He-eh Gesarapan? Can Mampir atuh? Atuh Ikutin aja gitu Tinggal di Indonesia tuh enak Kalo lu tinggal di luar negeri belum tentu lu bisa seenaknya kayak disini Di Singapur itu sekali lu buang sampah sembarangan dendanya 5 juta Buang sampah lagi denda lagi Itu kalo keseringan buang sampah di Singapur banjir belum dateng udah miskin Di Indonesia peraturan kayak gitu ada Tapi yang buang sampah sembarangan ada Kenapa? Karena kalo banjir dateng solusinya ada Salahin pemerintah selesai Tapi ya mungkin ini bisa jadi solusi buat pemerintah kita Kalo pengen rakyatnya jadi teratur sama aturan tuh Mending orang-orang yang ketahuan buang sampah sembarangan Dikirim aja ke Singapur Biar pada miskin gitu Nanti kalo udah miskin tarik lagi ke Indonesia Biar apa? Biar negara kita gak kehilangan cilihasnya Gimana solusi gue? Biasa aja ya Tapi ini yang gue seneng dari Indonesia tuh Masyarakatnya ramah-ramah Sama siapapun gitu Bahkan sama orang yang bukan orang Indonesia Kita ramah Buktinya beberapa minggu yang lalu Barak Obama tuh sempat liburan ke Bogor Itu antusiasis itu rame banget Orang-orang pada ngumpul di jalan Obama dateng Lewat kaca mobil gitu Indonesia Pulang kampung nih Disautin sama orang Disautin sama orang Mereka mana kang? Liburan? Hello? Oh oh Baik loh Begitu sampai istana Bogor Dia disambut sama presiden Jokowi Dengan hangat juga Obama dateng Welcome to Indonesia Gesara pancan M'con Kelamaan di Bogor Jokowi-nya ya Paseh Tapi lu tau kan Obama tuh seneng sama makanan Indonesia Waktu pas makan siang Itu dikasih makanan-makanan Indonesia Dan dia tuh antusias banget gitu Dikasih makanan pertama Baso Enak ya Makanan kedua Sate Taican ya Makanan ketiga KFC Sponsor ya Terima kasih Gua Ridwan Selamat Malam Mantap Ridwan Remin sekali lagi Boleh tepuk tangan Buat Ridwan Remin Luar biasa Kita akan dengarkan Apa komentar juri Untuk penampilan Ridwan Remin Malam ini Tapi setelah yang satu ini Tetap di stand up comedy Indonesia season 7 Magical in 7 Let's stand up Sekarang kita akan langsung aja Dengarkan apa kata komentar juri Untuk penampilan Ridwan Remin Yang pertama silahkan Bang Panji Ini baru penampilan semifinal Karena Karena ada banyak yang kita bisa kagumi Kagumi setnya bagus Joknya kuat Terus udah gitu Bukan cuman Bukan hanya Remin itu Menggunakan semua teknik yang dibutuhkan Tapi setiap teknik itu dipakainya tuh dahsyat gitu Kayak tadi contohnya rule of three Rule of three kan sebenarnya adalah format ya Dimana sebuah joke itu dibagi tiga bagian Set up Set up Kemudian punchline Atau satu dua tiga formulanya kayak gitu Biasanya tuh satunya lurus Duanya lurus Tiganya patah Tapi Remin tadi bikin format tiga gitu Tapi setiapnya tuh udah joke gitu Yang pertama tuh udah Dis ketawa Yang kedua ketawa lagi Yang ketiga Keras lagi ketawanya Jadi Riffingnya juga Tadi seperti yang kita lihat Mungkin cukup sukses ya Walaupun gue gak merasa Itu Riffing Seperti yang gue inginkan Gue bingung nih Nyontohinya Tapi kalau misalkan pada nonton Merdeka Dalam Bercanda Ketika gue lagi ngeriffing Ada dua orang duduk berpasangan Satu kantor Tapi dia gak pacaran Yang gue Itu baru crowd works tuh Itu penonton Gue kerjain gitu Itu Namanya Namanya riffing Tapi Kena tipun begitu Tadi Ledakan tawanya luar biasa Habis itu dia ngelebar Ngeyamping gitu Jadi Bagus Banget sih Bagus banget Gue sih berharap Apa namanya Kelak ya Mungkin orang yang saat ini nonton Kemudian mikir Pengen ikutan suci juga Boleh Tapi tolong diingat Makin deket ke final Makin Tinggi dong kelasnya gitu Jadi tunjukin kualitas set yang bagus Seperti yang Ridwan Remin tunjukin malam ini Thank you Terima kasih Berikutnya silahkan komentar dari Pak Dendro Iya Saya nambahin aja deh kalau gitu udah Yang paling penting kan yang limanya udah komplit Yang jelas Aku dari tadi Masih sempat Ngitung Apa Ini riffing dapat Ini dapat Ini kali ini aku gak dapat Aku kayak kesihir gitu Karena diawali dengan Keren banget Aku tulis itu Diawali dengan Hal yang keren banget Dengan riffing Pertama di riffing Tapi keren banget Gernya keras banget Bagus Ditambah begitu masuk Itu yang dibilang Panji kualitas Aku melihatnya sebagai gini Sudut pandang beda lagi Mengenai cinta pada Indonesia Mungkin kalau yang lain Mungkin gak bisa Secara detail Tapi aku justru detailnya Ketika aku seneng banget Ketika Ya kita kirim aja ke sana Biar berubah Ya aku tangkep betul Apa Keinginan bahwa Indonesia itu menjadi Bangsa yang hebat Kayak gitu Itu Cara Remin berpikir ke depan Untuk cinta Indonesia Keren banget Dan kesimpulannya adalah Kompor Gas Terima kasih Kompor Gas Kedua malam ini Dan kita sekarang dengarkan Apa kata Ca Lontong Aduh lama nih Sabar bang Sabar bang Very good job Pendek banget Belum Belum Bercanda Saya tambahin sedikit aja Yes Itu Ya Jadi Menurut saya Saya kesimpulannya sama Very very good job Terima kasih Ca Lontong Terima kasih Ca Lontong Terima kasih juga Ridwan Remin Silahkan kembali ke backstage Dari Ca Lontong Abis ini ada siapa nih Kak Ini ada komika kita Dari Tarakan Iya kan Duta Anti Narkoba Kita langsung aja Kita panggilkan Ini dia Deswin Fakir Selamat malam Bagaimana Sarbini Teman-teman Mencintai Indonesia Mencintai perbedaan Tapi entah kenapa Di Indonesia ini Perbedaan itu Bisa bikin bertengkar Padahal Tuhan Menciptakan kita berbeda-beda Untuk saling kenal Mengenal Bukan untuk saling hajar Berdasarkan siapa Paling benar Emang-emang mata aja Yang bisa Tapi terus terang Perbedaan perlakuan itu Masih sering gue dapatkan Di BNN Teman gue Pernah nangkap bandar besar 10 kilo Di Puja-Puja Dapat bonus Naik pangkat Gue Pernah nangkap bandar kecil Mau ngelapor komandan aja Malu Dan Nangkap tadi Berapa barang buktinya 20 gram Dan 20 gram Kertas hape saja 80 gram 20 gram Buat bedakin bayi Jendah cukup Ya Allah Dan tetep Gue tuh cinta sama Indonesia Dan gue bangga Kerja di BNN Karena di BNN Gue bisa mewujudkan cinta Sama Indonesia Karena program kerja BNN Ada namanya Tes urin dadakan Dan biasanya Orang terindikasi Positif narkoba Itu biasanya Dia gelisah Dan pura-pura Gak bisa kencing Jadi diurinoir Sama teman-teman Gitu Aduh Gak bisa kencing pak Ini alasan Kita cukup Kasih satu kalimat Untuk orang kayak begini Selesai Tidak selesai Urinnya dikumpul Aduh Ya Allah Akhirnya dia nyontek Oh gitu Itu apaan pak Aku payung Dan itu tes narkoba Gak cuman itu Tes narkoba Paling akurat Di Indonesia Adalah tes rambut Makanya gue suka Suzon Sama yang palanya gundul Makanya gue mau nanya nih Pak Deh Mohon maaf Pak Deh Sejak kapan potongan Rambut begitu Pak Deh Berapa tahun Yang lalu Gundulnya Iya Sejak aku pake aja itu Tapi itu untuk fashion Bukan nutupin barang bukti Tapi gue Gue terus terang ya Gue Bangga sama Indonesia Karena apa Karena gue bangga Indonesia itu Karena Indonesia itu kreatif-kreatif Eh orang Indonesia itu kreatif-kreatif coy Iya Tapi kreatifnya itu dibikin negatif Gue pernah ini beneran sumpah Ketika gue gerbek kos-kosan Yang digerbek pura-pura kesurupan Serius Jangan bergerak Sahan Amina Kan lu yang kesurupan Kenapa lu yang nanya Macem-macem mintanya itu Minta rokok Minta kopi Minta fallback Macem-macem Macem-macem Dan alasannya apa Alasannya ketika ditanya Kenapa lu pake narkoba Absurd Alasannya apa Bukan saya yang pake setannya Sejak kapan setan pake narkoba Kalau misalkan setan bener Pake narkoba Kalau misalkan kalian jalan Di ada kuntilanak Samping kuburan Jangan takut Kalau misalkan dia ketawa Lagi giting Bang Sabunya bang 20 gram APS aja 80 gram Gue bangga sama Indonesia Tapi gue sedih Karena hukum di Indonesia Itu bisa diperjual belikan Nih Sale mewah Lapas Sale nya tuh mewah banget Bahkan nih Kalau misalkan Apa-apa tuh diservis Bahkan mau makan aja Tinggal batuk Serius Aduh mau makan nih Makan buah Gue gila Bahkan ada tempat karaoke Di dalam Gue takutnya ini semakin mewah Orang-orang semakin termotivasi Saudara terdakwa bandar narkoba Dihukum seumur hidup Yes Seumur hidup karaokean Ada maling ayam Saudara terdakwa Dihukum dua bulan Kok dua bulan pak Seumur hidup lah Saya belum pernah liat arwana pak Terima kasih Saya Deswin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tepuk tangan buat Deswin Sekali lagi Balai Sarbini Deswin adalah komika Terakhir kita yang tampil Di semifinal malam ini Dan kita langsung aja Dengarkan apa kata Dewan juri kita Silahkan Bang Panji Tadi lu tuh Di depan Di depan tuh impersonate mamat Ya ampun Jelek banget Impersonationnya Selamat malam Balai Sarbini Gitu kan Ini penontonnya bingung Barusan apa Pasti mereka gak Gue rasa mereka gak ngeh Kalo lu Tadi gak gak sih Deswin itu tadi Impersonate si mamat di depan Kasian Kasian Udah gagal Gak lucu lagi Gini gini Bahwa lu Menggunakan semua teknik Yang diminta Betul Tapi lu Tidak menggunakannya Dengan baik Jadi ini bukan masalah lucu Masalah bagaimana Cara menggunakannya Dengan baik Kayak Impersonation lu itu Gak ada konteksnya Tadi di depan Jadi mungkin Orang kaget Andaikan lu lebih Misalnya lu taruh di tengah Ada konteksnya Lu masukin mamat Mungkin lucu Atau mungkin Kalaupun enggak Masuk Tapi harus lebih Solid gitu Impersonationnya Jadi datang Mukanya udah kayak Cara mamat ngeliat kan gitu ya Kayak ngeliat ada orang Mau ditombak Matanya udah kayak gitu Terus lu ngomong Dia tadi masalahnya Di depan ngomong Selamat malam Indonesia Tadi waktu dia manggung Dia gak ngomong Balai Sarbini Kalo lu revisi dikit Supaya ngikut Performance dia tadi Mungkin jadi Lebih akurat gitu Atau mungkin lu keluar Muka digelap-gelapin dikit Misalnya gue gak tau Poin gue adalah Karena ketidakakuratan Impersonationnya Akhirnya komedinya Gak kena Karena Gak 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 Terus Sedikit masukan Untuk lu dan untuk siapapun Kedepannya nanti Kalo mengeriffing Jangan riffing pemain Jangan riffing pak ade Pak ade pemain Kenapa? Karena lu lempar Instingnya adalah untuk bermain Jawabannya gak selinear Yang lu harapkan Kan jawabannya bercanda tuh Padahal kan lu Udah punya Jawaban yang lu simpen Berdasarkan asumsi Jawabannya apa gitu Makanya Para pelaku riffing Itu biasanya ketika Manggung itu dia ngeliat Siapa yang bisa Gua riffing Tapi gak ngelawan balik Karena kalo ngeriffing Gua lempar Dia ngelawan Dia bisa jangan ngejawab Atau dia ngejawab Nyerese Akhirnya riffing kita gak kena Nah itu Itu masukan aja untuk lu Akhirnya riffingnya tadi gak gitu Sukses Terus Callback lu juga tidak efektif Kenapa? Karena ketebak mau datang Callback itu lucu Ketika orang gak nebak Ih yang tadi Pancenya dibawa lagi Tapi ketika si Kuntilanak atau siapapun itu Ngomong Sabu bang 20 gram Denger sabu 20 gram Orang udah oh ini Konteksnya sama yang Kayak tadi nih Ketika lu keluarin HVS aja 80 gram Orang udah tau Jadi gak Gak sekaget itu Jadi poin gue adalah Semua teknik lu bawa Tapi tidak sebaik itu Digunakannya Di luar itu Gue menyayangkan Lucu setnya Tapi gak spesial Kenapa gue berulang-ulang Kayak gini Karena gue Ini tanggung jawab kami Sebagai juri Gue takut gue masukin orang Yang menurut gue Gak layak masuk grand final Sedih tau Ngeliat grand final Anti klimaks Sedih ngeliat grand final Ketemu komika Yang manggungnya Kayak dia lagi di 18 besar Misalnya Jadi tanggung jawab kami Lebih baik Gak usah dibawa masuk sekalian Gimana gue Gimana gue masuk ke grand final Orang manggungnya Kayak hari-hari biasa Gitu loh kasarnya Jadi sangat disayangkan Sangat disayangkan Kayak lu gak pengen Nunjukin bolu layak gitu Kasarnya Ya makasih banyak Apa sih Bang Panji Berikutnya silahkan komentar Dari Pak Deindro Iya Hampir sama sih Sama Panji Cuman saya gak Kepengen masuk ke Teknis Intinya Sebetulnya Karena ini udah Semifinal Saya kepengen Yang spesial gitu Bener-bener Semifinal Semua apa yang Kamu lakukan itu Saya menjadi Tidak terbahak-bahak Karena Hampir semuanya Saya pernah lihat gitu Bukan Bukan ininya ya Secara spesifik Secara detail Udah pernah lihat Tapi Cara-caranya Gaya-gayanya itu Jadi Ya saya gak melihat Ada sesuatu yang spesial sih Apalagi cara berpikir gitu Karena Saya agak Bingung tadi Dimana Sudut pandang kamu Mengenai cinta Indonesianya Karena Gak cukup Hanya sekedar Kamu kuat sekali Pendirianmu Terhadap Pemberantasan narkoba gitu Gak cukup dengan itu Gitu Menurut saya Untuk memperlihatkan Bagaimana kamu Cinta Indonesia Sesuai dengan temanya Itu sih sebetulnya Yang saya kritisi banget Itu aja Keren Makasih Pak D Dan selanjutnya Silahkan Cak Lontong Salah dong Salah Terlalu semangat Salah dong Terlalu semangat Waktunya selalu tepat ya Aduh bisa gitu ya Puji diri sendiri Des Tipis nih Kamu dengan Dhani Beller Ini mohon maaf Saya agak Agak Keras disini ya Menurut saya Apa yang kamu lakukan Dan yang dilakukan Dhani Beller Beda Beda Ya 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 Tetapi Keras loh itu Hasilnya Di kertas saya ini Hampir sama Artinya apa Sama Kamu dan Dhani Beller Jadi begini Saya ini Mengharapkan Final yang ideal Untuk Suci tujuh ini Final yang ideal Adalah ketika Yang bertanding Di final nanti Adalah orang-orang Yang Memang secara Kualitas Pantas kita Persaingkan Untuk menjadi Tontonan yang menjadi Puncak dari Suci tujuh Nah menurut saya Kamu dan Dhani Beller Sama Saya tidak tahu Nanti penilaian juri Yang lain Kita harus memilih Yang memang Pantas untuk Kita Sandingkan Di puncak Dari Final Suci tujuh ini Ya Good job Terima kasih Calontong Terima kasih Calontong Dan terima kasih juga Deswin silahkan Kembali ke backstage Setelah ini Kita tidak akan Sudahi itu aja Dan langsung ke Babak Close mic ya Karena abis ini Kita akan mengajak Empat komika kita Untuk bermain games Wow Kaget Kan tadi ada latihan Oh iya Sorry Setelah ini Kita akan bermain games Jadi jangan kemana-mana Tetap di stand up comedy Indonesia Season tujuh Magical In 7 Let's main go Sekarang saatnya kita Untuk bermain Games Gamesnya apa Kak Gita Gamesnya adalah Kata Magic Dan Mereka Jadi nanti Akan ada kata-kata Di belakang sini Di kotak-kotak Yang ada isi kata-katanya Dan mereka Akan kita tanyakan Beberapa pertanyaan Jadi mereka akan cerita Kayak gitu Dan Nanti mereka Ketika mereka bercerita Di tengah-tengah mereka cerita Akan membuka Kata-kata yang ada Di kotak belakang ini Betul sekali Ibzi Oke Oke Siap semuanya Yang pertama kita mulai Gimana udah siap Balai Serbini untuk Mendengar cerita mereka Semangat sekali Kalian ya Yang pertama Ridwan Remen Tepuk tangan lu buat Ridwan Remen Yang aku pengen tanyain adalah Jadi Bang Ridwan Remen ini Punya pacar Pacarnya itu cantik banget ya Dan dia begitu aja gitu Gimana tips-tips Mendapatkan pacar Silahkan Tips buat dapetin pacar itu Cunggu mudah teman-teman Belajar hipnotis Belajar Ajian Atau lu Berikan sesuatu Yang lawan jenis lu suka Misalnya kayak gue Waktu itu mau nembak pacar gue Itu gue ngasih sesuatu yang Dia suka banget gitu Sampai akhirnya gue bisa diterima Yang gue kasih itu Ada di Kotak-kotak belakang ini Iya Kotak nomor berapa? Nomor satu Jadi Bang Ridwan Remen Waktu itu ngasih sesuatu Ke ceweknya Eh dua deh Isinya nomor dua Eh satu deh Satu Ya terserah lah Bala-bala Kok bisa ngasih bala-bala Waktu itu gimana Bisa waktu itu Karena Dia kan saudaraan sama Bang Panji ya Bang Panji suka bala-bala Oh bener-bener Nah ceweknya suka gue Oh hubungan yang sangat dekat ya Dekat Lumayan Alhamdulillah Oke Oke Tepuk tangan buat Dibuan Remen Oke Tips-tips yang Sungguh Tidak berguna ya Iya Tidak berfaedah Tidak berfaedah Oke Lanjut Cerita kedua kita ini Aku mau nanya tentang karirnya ke Deswin Faki Oke Sebelumnya Deswin Faki adalah Hanya seorang Karyawan BNN Bener Bener Benul Benul Iya Dan sekarang udah nampil di TV Akan udah dikenal sebagai seorang komika Ada gak sih perlakuan khusus Dari orang-orang Dulu yang sebagai pegawai BNN Sekarang jadi komika Ada gak Untuk perlakuan khusus pasti adalah Ketengah dong Pasti ada perlakuan khusus Dan banyak yang bilang gitu Apakah stand up Ganggu gue di BNN Enggak BNN yang ganggu BNN yang mendukung Tapi Apakah mendapat perlakuan spesial Benar Gue pernah mendapatkan Perlakuan spesial Ketika gue waktu itu Terlambat datang Kerja Gue gak dihukum Gue malah dikasih Nomor 4 Oh Waktu itu terlambat kerja Dan akhirnya gak dihukum Tapi malah dikasih Bismillahirrahmanirrahim Bakul jamu Itu untuk apa Kalau boleh daudau Untuk apa kalau boleh tahu Dikasih bakul jamu Supaya saya bisa bangun pagi Oh iya Itu Itu saja Super Oke Itu dia cerita dari Deswin Paki Di kata magic kita Sekarang kita tanyakan Sesuatu ke Mamate ya Iya Berani Gimana kamu ceritanya Dari kuliah dokter gigi Sampai bisa ikutan stand up comedy Silahkan Hadirin sekalian Rahim akumullah Jadi Ketika 2013-14 Mata kuliah saya semua sudah selesai Sisa beberapa remedial Kemudian saya mulai masuk ke skripsi Skripsi bab 1, bab 2, bab 3 sudah selesai Mulai masuk ke bab 4 Saya mulai terhambat Terhambat Saya kerjakan skripsi pelan-pelan Saya kerjakan lagi dikasih dosen Dosen tidak mau terima Soalnya kata dosen saya kerjakan pakai nomor 8 Spanduk pecelele Jadi di atas spanduk itu ada skripsi saya Jadi kalau kalian makan di warung pecelele Lihat disitu Pecelele di bawahnya ada skripsi saya Lele-nya saya Itu Sekarang Dhani Tolong diceritakan Sudah berapa kali Dhani sejauh ini Ikutan audisi-audisi stand-up komedi Dan ada gak cerita-cerita yang lucu, aneh Menggigit, horror Silahkan Dhani Silahkan Dhani Ada, ada Jadi gue ikutan audisi suci tujuh Mungkin disini ada yang pernah ikutan ya Waktu itu Gue ikutan audisi suci tujuh Gue upload video kan Nah gue gak pakai ngantri Tapi banyak pesertanya disana Disitu gue deg-degan banget Karena banyak peserta lain yang bawa catatan Bawa catatan gitu Ngapain Tahu doa kunut apa-apa gitu Ngapain gitu Tapi gak ada yang lolos gitu Untung gue bawa sesuatu yang bikin gue lolos Karena waktu itu gue bawa nomor Nomor berapa? Nomor tujuh Nomor tujuh Apakah yang dibawa oleh Dhani? Kampas kopling Kampas kopling Untuk apa Dhani? Kampas kopling 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 Dan akhirnya diterima Gimana itu ceritanya Dhani? Jadi pas audisi gitu Persona kamu apa? Wah otomotif pak Saya langsung diterima Langsung abis itu saya Jual lampas koplingnya buat Biaya pulang ke Bogor Waduh Itu dia ya Itu dia ya Cerita-cerita Di balik keempat semifinalist kita Dan sebentar lagi Kita akan tahu Siapa yang close mic Dan siapa yang masuk ke babak Grand final Jadi jangan kemana-mana Tetap di stand up comedy Indonesia Season 7 Magical in 7 Sekali lagi tepuk tangan Untuk keempat komika Yang berhasil masuk ke babak Semifinal Stand up comedy Indonesia Season 7 Kempat komika kita Sudah memberikan Penampilan yang terbaik Dari mereka untuk malam ini Dan sekarang Kita ingin Membacakan Komentar-komentar Daripada Dewan juri kita malam ini Untuk komika yang kita panggil namanya Kita minta untuk maju ke depan Ridwan Remin Menurut Pak De Indro Membuka penampilannya Dengan riffing yang keren banget Dan penulisan sudut pandang kritik yang bagus Kompor gas Menurut Bang Panji Menulis set yang bagus Jokes yang kuat Dan penggunaan teknik yang tepat Dan menurut Cak Lontong Very good job Berikutnya Deswin Fakih Menurut Pak De Indro Sudut pandang penggunaan tema Dalam penulisan terasa sangat tipis Dan menurut Bang Panji Penggunaan teknik yang kurang tepat Tidak sesuai konteks Unsur komedi yang lemah Dan tidak spesial Dan menurut Cak Lontong Kualitasnya malam ini belum pantas Untuk berada di Grand Final Selanjutnya Mamat Alkatiri Menurut Pak De Indro Berhasil tampil relax saat tampil Di bawah tekanan semifinal Dan menyampaikan pesan kritik sosial Dengan sangat halus Kompor gas Menurut Bang Panji Impersonationnya masih kurang mirip Tapi berhasil callback dengan cantik Dan memberikan treatment closing yang sangat bagus Dan menurut Cak Lontong Berhasil memberikan kejutan dalam penampilannya Malam ini Berikutnya Dhani Beler Menurut Bang Panji Melakukan riffing yang tidak tepat Memberikan materi yang lucu Tapi tidak berkesan Dan menurut Pak De Indro Tema dalam penulisan materi Terasa sangat eksplisit Dan menurut Cak Lontong Penampilannya tidak maksimal Dan penguasaan teknik yang kurang sempurna Indonesia dan Balai Sarbini Malam ini Kita akan mengetahui siapakah komika Yang menduduki posisi ketiga Dan selanjutnya kita akan mengetahui Siapakah dua komika kita yang akan bertarung kembali Memperubutkan posisi juara satu dan dua di Grand Final berikutnya Dan yang menjadi juara ketiga Stand Up Comedy Indonesia Season 7 Tepuk tangan untuk Dhani Beler Selamat Dhani Beler Karena kamu mendapatkan hadiah uang tunai 10 juta rupiah Dan juga satu unit sepeda motor Suzuki Dari Kompas TV Tepuk tangan buat Dhani Beler Dan yang akan diserahkan pada malam Grand Final Selanjutnya kita akan mengetahui Siapakah dua komika kita malam ini Yang akan melanjutkan perjuangannya Memperoleh peringkat pertama dan kedua Di Grand Final Suci 7 Siapakah dua komika tersebut Berikan dukungan dan tepuk tangan meriah Untuk Mamat dan Ridwan Remin Karena mereka akan lanjut di babak Grand Final Memperubutkan juara satu dan dua Stand Up Comedy Indonesia Season 7 Magical in 7 Dan kepada Deswin Faki Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa Karena sudah memberikan penampilan terbaiknya malam ini Dia sudah memberikan penampilan dan perjuangannya di 17 kali show Suci 7 Luar biasa Tapi sayang sekali malam ini Dia harus mengakhiri Dengan berada di posisi terendah Tapi tetap Empat besar Tetap empat besar ya Tetap semangat pokoknya ya Deswin Faki ya Semangat 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 Luar biasa Dan jangan lupa juga untuk melihat sosial media kita ya Oke kalau begitu saya Gita Bebita Dan saya Hiv Zioir Kita jumpa lagi minggu depan Tetap di Stand Up Comedy Indonesia Season 7 Magical in 7 Sampai jumpa di Grand Final Sampai jumpa di Grand Final Sampai jumpa di tahun Sampai jumpa di depan Sampai jumpa di Apple Sampai jumpa di hari!' Sampai jumpa di domanda Sampai jumpa di Fields'闘 K K Canada Terima kasih.